Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak ayam untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan separuh ekor ayam ini ayam sudah saya cuci bersih ya teman-teman kemudian potong ayam ya di sini saya potongnya seperti ini saja ya ini saya buka eh pahanya terlebih dahulu buku uang buku 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 kemudian bumbui ayam dengan setengah sendok teh garam kalau kurang asin silahkan ditambahkan lalu tambahkan dengan 1 sendok teh gula kemudian tambahkan dengan 1.4 sendok teh merica bubuk dan tambahkan 2 sendok teh tepung maizena ini untuk pelembut saja kemudian tambahkan ngohong ya teman-teman ini sedikit saja kemudian tambahkan setengah sendok teh bubuk kunir dan diaduk rata nah seperti ini diaduk-aduk sampai merata saja setelah diaduk rata tambahkan kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng dan diaduk rata lagi nah seperti ini teman-teman kemudian tambahkan 1.4 jeruk nipis ya itu ya lemong atau jeruk nipis juga boleh ya nah seperti ini 1.4 saja biar tidak terlalu asam kemudian diaduk rata ya teman-teman nah setelah diaduk rata lalu diamkan kurang lebih 2 jam biarkan bumbu meresap dulu kalau tidak 2 jam teman-teman bisa pagi dibumbui malamnya dimasak itu akan enak kemudian siapkan untuk campurannya ya teman-teman disini saya menggunakan 1.4 bawang bombay yang sudah saya potong-potong nah saya potongnya seperti ini saja lalu saya siapkan dengan 1 buah tomat dan ini juga sudah saya potong-potong nah saya potongnya seperti ini saja ya nah untuk teman-teman disesuaikan saja boleh menggunakan separuh saja ya untuk tomat lalu siapkan untuk bumbunya ya teman-teman disini saya menggunakan 4 siung bawang putih yang sudah saya cincang halus dan disini saya siapkan juga dengan 3 putih bawang merah yang sudah saya cincang halus juga dan disini ada 3 potong lengkuas 1 ruas jari jahe yang sudah saya geprek kemudian saya siapkan dengan ini ya teman-teman cabai merah besar nah ini karena saya kurang menyukai pedas dan nantinya kakek pun juga ikut makan beliau juga tidak menyukai rasa pedas jadi saya tambahkan saja dengan cabai merah besar dan bagi teman-teman yang suka pedas ya silahkan ditambahkan cabai rawit tentunya itu akan lebih sedap dan disini saya tambahkan dengan ini ya teman-teman daun jeruk ini ada 3 lembar ya dan sudah saya sobek-sobek nah seperti ini dan bagi teman-teman yang ada serai ya silahkan ditambahkan karena disini saya tidak ada jadi saya menggunakan bumbu seadanya saja kemudian kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas selalu goreng ayam nah untuk minyak ya teman-teman untuk minyak kalau minyaknya lebih hasilnya pasti akan lebih bagus ya tapi ini saya agak sedikit ngirit minyak jangan lupa dibalik ya teman-teman untuk goreng ayamnya biar tidak gosong ya nah seperti ini goreng ayam kurang lebih matang ya teman-teman kemudian kita angkat saja kita angkat tiriskan kemudian sisakan minyak secukupnya tumis bawang putih bawang merah tumis harum masukkan lengkuas jahe daun ini ya daun jeruk masukkan bawang bombay tambahkan air panas secukupnya biarkan mendidih kurang lebih 10 menit ini tidak saya tutup ya bagi teman-teman yang suka ditutup juga silahkan ini biar bumbunya lebih matang bumbu dengan setengah sendok teh garam seperempat merija bubuk atau secukupnya diaduk rata dan masukkan ayam diaduk-aduk ya teman-teman biarkan bumbu lebih merisap ke ayam kemudian tambahkan kecap ya teman-teman ini kecap manis diaduk rata kemudian masukkan tomat diaduk rata ya karena ini tomat cepat saja jadi tidak saya tambahkan lebih awal nah ini itu ya teman-teman bawangnya sudah harum banget dan ini sudah matang ya dan jangan lupa tes rasa apa yang kurang silahkan ditambahkan ya teman-teman kurang gula kurang kecap asin atau kurang garam ya tapi ini sudah baunya sedap banget dan ini apa untuk tomatnya tidak terlalu matang tidak apa-apa ya karena tomat juga boleh untuk buah kemudian masukkan cabai merah besar karena disini kami takut dengan pedas ya ini untuk bunga-bunga saja masukkan lalu diaduk rata nah begini saja ya teman-teman kemudian siap untuk diangkat bagi teman-teman yang ada daun bawang ya silahkan ditambahkan tentunya itu warna akan lebih cantik nah siap diangkat matikan api selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati